Intro Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Kapus Sukacita Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa Mari berdoa Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Ruh Kudus Untuk kesempatan yang baik ini yang kau berikan bagi kami Selaku umat ciptaanmu untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan Melalui channel Kapus Sukacita Pimpin kami untuk mendengarkan firmanmu Berkati kru untuk menayankan siaran ini Agar setiap orang yang mendengarnya diberkati Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami memohon, amin Bagian Alkitab bagi kita di kesempatan ini Terdapat dalam kitab Ibrani Perjanjian baru kitab Ibrani Pasal 9, ayat 16, dan ayatnya yang ke-17 Begini bunyi firman Tuhan Sebab di mana ada wasiat Bagian firman Tuhan ini Ibrani pasal 9, ayat 16, sampai ayatnya yang ke-17 Berbicara tentang wasiat Wasiat berasal dari kata washa Yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampunan Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain Setelah si pemberi meninggal dunia Atau wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia Nah demikian juga dalam kehidupan kekristianan kita Lewat bacaan kita saat ini Penulis kitab Ibrani mau menyampaikan kepada kita semua Sebagai orang percaya bahwa Kita adalah wasiat dari Kristus Kristus telah menyucikan kita dengan darahnya Dan memberi kita pengampunan Untuk mendapatkan perjanjian Allah Perjanjian baru Yang mana Sebagai ahli waris dari kerajaan Allah Yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya Mati Supaya kita mendapatkan pengampunan Dan mendapatkan bagian dari kehidupan bersama dalam kerajaan Allah nantinya Dengan demikian Kita adalah Wasiat dari Kristus Yang diperkenankan hidup dalam dunia ini Dan sebagai penerima wasiat itu Kita harus menjaga wasiat Kristus itu Dalam keberadaan hidup kita Dalam langkah hidup kita Dalam tingkah langkah kehidupan kita masing-masing Teristimewa kita Sebagai umat percaya yang berada di atas tanah Papua Dalam memasuki bulan Februari ini Kita ada dalam Bulan Pekabaran Injil Karena di bulan ini Setiap tanggal 5 Kita memperingati sebagai Hari ulang tahun Pekabaran Injil di tanah Papua Yang pada tahun ini Kita peringati yang ke-168 tahun Satu setengah abad lebih Injil Kristus berpemandang di atas tanah Papua Satu setengah abad lebih Wasiat Kristus diterima dan dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya di atas tanah Papua ini Oleh sebab itu Lewat hari besar yang nanti kita rayakan Mari kita hidup dengan menjaga wasiat Kristus Lewat tingkah langkah keberadaan hidup kita Kapan dan dimanapun kita ada Sebagai wasiat Kristus Kita menjaga seluruh keberadaan hidup kita Menjaga tingkah langkah kehidupan kita Sehingga kita layak disebut sebagai Ali waris dari kerajaan Allah Bapak di sorga Amin Mari berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Ruh Kudus Untuk kesempatan yang baik ini Engkau memberikan bagi kami selaku umatmu Untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan Biarlah Tuhan menyempurnakan firmanmu ini dalam setiap hati yang mendengar Agar sebagai penerima wasiat Kristus Kami dapat menjalankannya dalam keberadaan hidup kami Semasa Tuhan perkenankan hidup di muka bumi ini Baik lewat tingkah langkah keberadaan hidup kami Kami menjaga apa yang Tuhan percayakan bagi kami Tanamkanlah firmanmu dalam hati setiap kami yang mendengarnya Supaya firmanmu berbuah, bertumbuh, berbuah banyak dalam kehidupan kami Berkati pemirsa kelapa sukacita di mana saja mereka berada Dalam seluruh keberadaan hidup mereka, pergumbulan mereka, harapan mereka Doa-doa yang senantiasa mereka naikkan, kiranya dijawab oleh Tuhan Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan Yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu beri kelegaan Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami Dari pusat sampai kepada daerah-daerah, bahkan di kampung-kampung sekalipun Dalam tugas tanggung jawab keimpinan pelayanan mereka Tuhan beri hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka Untuk dapat memimpin masyarakat Kepada kehidupan yang lebih baik Kami juga berdoa bagi gerejamu di dunia, di Indonesia, di tanah Papua ini Dalam seluruh keberadaan hidup hamba-hambamu Yang setia menabur firmanmu Yang setia melayani engkau lewat tugas-tugas tanggung jawab mereka Diberi kuat sehat umur panjang Agar mereka setia melayani engkau Berkati juga tim klapa sukacita, baik kru maupun para pelayan Dalam kehidupan pribadi keluarga mereka masing-masing Agar setia menabur firman Tuhan lewat channel ini Dan kehidupan mereka menjadi berkat bagi sesama Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Ruh Kudus Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selama-lamanya Amin Shalom, Tuhan memberkati kita